Selamat pagi. Jatiyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Kerusakan terparah terjadi di desa Jatiyoso dan mengakibatkan satu orang tewas dan tiga lainnya terluka. Korban tewas bernama Wagiem, 50 tahun, yang saat kejadian tidak sempat keluar dari rumahnya. Sementara tiga korban luka adalah Ngatman, 52 tahun, Siska, 14 tahun, dan Giem, 80 tahun. Ketiganya berada dalam satu rumah bersama Wagiem. Mereka mengalami luka mumar di beberapa bagian tubuh. Siska diperbolehkan pulang, sementara Ngatman dan Giem masih dirawat di puskesmasa tempat. Sedikitnya terdapat enam rumah di desa Jatiyoso yang tertimbun longsor. Tidak hanya rumah warga, jalan penghubung antar desa di daerah ini juga terputus akibat dipenuhi material longsor. Tim relawan gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar, Sar Karanganyar, Relawan Muhammadiyah, dan warga yang selamat, bekerja keras mencari korban. Selain memakan korban manusia, longsor juga menimbun sejumlah hewan ternak warga. Rencananya, pagi ini proses evakuasi dan pembersihan material longsor akan kembali dilanjutkan dengan bantuan alat berat. Terima kasih telah menonton!